Intro Assalamualaikum Sobat SPD Pada video kali ini saya ingin mereview produk baru dari Thor Jadi disamping saya ada Thor yang tipenya adalah DA Hybrid Jadi Thor versi Hybrid Dimana ini memang ditujukan untuk wilayah sobat yang tidak terlalu jauh dari pemancar ya Biasanya sih wilayah perkotaan Kalau untuk yang luar kota atau jauh dari pemancar itu sudah ada Thor produk sebelumnya Yang panjang yang memang ditujukan untuk jarak jauh yang sinyalnya kuat ya Yang lebih peka gitu dalam menangkap sinyal Kalau ini ditujukan untuk yang ya di dalam kota lah Karena memang bentuknya ringkas Dan ini nanti akan kita coba di indoor dan di outdoor ya sekalian Oh iya jadi disini ada dua ya Ini adalah antena Thor Hybridnya dan disini tiangnya Ini dijual terpisah Jadi kalau misalkan sobat mau beli dan butuh tiangnya pendek doang seperti ini Itu bisa langsung dibeli dalam satu paket Jadi nanti linknya saya taruh di deskripsi video ya sob Oke yuk langsung aja kita review bagaimana hasilnya Kita simak videonya Oke sob jadi ini kita unboxing ya Untuk tiang Thornya Seperti ini bentuknya Jadi ini berguna banget Kalau misalkan sobat memang lokasinya udah di tempat yang tinggi ya Jadi tinggal ditaruh tembok dan atasnya tinggal puter-puter aja Oke kemudian ini antena Thor Hybridnya ya Yang DR20 Jadi simple dalamnya Langsung jadi Nggak perlu dirakit Dan kita dapat konektor juga nih disini konektor F Oke langsung aja kita siapin kita pasang Oke jadi langsung kita pasang kabel antena outdoornya Nanti kita pasang di atas tiang situ Oke untuk ininya Modelnya baut ya Jadi jangan sampai jatuh pas di atas Ini saya lepas satu Untuk persiapan dipasang Jadi nanti tiangnya taruhnya disini Tiangnya Oke jadi seperti ini tampilan antenanya ya Kalau dari samping Jadi ini sudah terpasang Dan kalau sobat mau lihat Jadi seperti ini Wilayah saya Ini sudah di wilayah dataran tinggi Tapi tetap banyak bangunan tinggi ya Sobat bisa lihat Oke jadi ini sudah terpasang antenanya Ini baru ilmu kira-kira ya Biasa masang ke belakang Kalau di rumah ibu saya Jadi sekarang saya musuhkan di dalam rumah Oke sop langsung aja ya Kita coba antena tournya Ini saya pakai setobok efinik Buat ngetesnya Dan antenanya masih sekedar asal pasang ya Jadi asal disangkutin aja tadi Kita belum tracking sama sekali Untuk antena tournya Jadi langsung kita coba scan dulu Semoga sih hasilnya sudah maksimal Oke untuk panduan instalasinya Silahkan isi kode POS masing-masing ya Terus kalau sudah Langsung aja kita pilih pencarian saluran Oke Oke kita dapat 44 channel Dengan kondisi antena yang digeletakin Jadi ini sama sekali Belum dimaksimalkan arah antenanya Tapi kita sudah dapat banyak banget Coba saya matikan dulu ACNnya biar kelihatan nih Total channelnya ada berapa Oke jadi disini kita dapat 44 Ini minusnya cuma 1 sih RTV doang minusnya yang gak ada Jadi ya tinggal kita cari manual aja RTVnya Oke kalau udah gini Tracknya gampang nih Karena kita cuma kurang RTV Kita cari secara manual Untuk Jabodetabek RTVnya itu ada di frekuensi nomor 48 Jadi kita masuk menu Pencarian Pencarian manual Kemudian ini kita ganti Saluran frekuensinya Ke MUX 48 Oke setelah di MUX 48 Kita tinggal naik genteng lagi Dan sekarang akan saya putar-putar Kita setting antenanya Sampai dapat sinyal Oke saya coba maksimalkan lagi ya Sinyalnya Dan ternyata disini kita dapat Penambahan channel Jadi 48 Yang 45 tadi belum diarahin ya Baru kira-kira aja Ini sudah lumayan banget ya Dapat 48 channel Jadi hanya kurang 1 channel Sebenernya yaitu RTV Kalau untuk RTV memang agak susah Di tempat ibu saya Jadi butuh antena yang panjang Karena memang jaraknya Dari sini ke pemancar Itu lumayan jauh ya Dan nanti akan saya bahas ya Siaran TV digital apa saja Yang sudah tayang menjelang Aso ini di video terpisah Oke Sob itu tadi videonya Jadi bagaimana menurut Sobat kualitasnya Bisa langsung Sobat simak sendiri ya Di video yang tadi Jadi disini untuk produktor ini Memang produknya homemade ya Jadi produksi masih terbatas Jika misalkan Sobat yang mau order Tertarik dengan produknya Silahkan cek di deskripsi video ini ya Untuk jarak tempat saya Dengan pemancar Sebenarnya lumayan jauh Tapi dengan produk ini ya Sobat bisa lihat ya Kualitas yang didapatkan tadi Siaran digital dapat berapa Dan bagi Sobat mungkin Ada yang sudah punya Produktor hybrid ini Juga boleh absen di kolom komentar Oke jika videonya bermanfaat Dan menambah ulasan Sobat Jangan lupa di like Dan Sobat yang belum subscribe Segera subscribe Jangan lupa di Parabola Epoch Supaya tidak ketinggalan informasi Tentang Parabola dan Produk TV digital terbaru Oke sampai jumpa kembali Salam Sobat SPT Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax